2020 dimulai dengan isu-isu yang tidak pengenakan Mulai dari Perang Dunia 3 sampai COVID-19 Selamat datang di Bantai, Bahas Hentai Salah Bahas Hentai Isu pertama kita mulai dari World War III Atau Perang Dunia 3 Nah, sebetulnya Perang Dunia 3 ini Dibilang simpeng Siti dan penyebabnya Hanya karena Majeng Qasim Soleimani Lewas ditembak oleh serangan drone Amerika Serikat Di Bandara Terasional Baghdad Diduga Dari Amerika menyerang Iran Atau membunuh jeneralnya adalah Karena jeneral tersebut ingin lakukan teror di Timur Tengah Atau di negara-negara Koalisi Iran Eh, koalisi Amerika Kan Amerika memang terkenal dari belah abis setelah perang ke belokan Memang mengincar minyak di Middle East dari Timur Tengah Nah, mungkin Amerika merasalah bahwa Koalisi Perang Dunia 3 adalah Ansaman yang sangat besar untuk kepentingan mereka di Amerika Dan dilansir dari CNBC Indonesia Bahwa Maksud dari serangan Amerika ke Iran adalah Untuk mengalirkan impeachment Atau pemaksudan Menurut-menurut dari kursi kepresidenan Ya, walaupun impeachment ini Sempat menjadi isu yang sangat besar Di negara Amerika Serikat Namun gagal terhadap Karena mayoritas senat dikuasai oleh Partai Republik Ya, dan Kalau kalian pikir ini Konflik World War 3 kok gak berlanjut Ya, sebenarnya berlanjut Ya, cuma di Timur Tengah doang Ya, tapi belum luas dampaknya ya Karena Natuna juga Min Cina juga bikin mikir untuk nyerang Indonesia kan Karena dia meneranggap kebesaran kita kan Ya, kalau kalian pikir Indonesia menemani aja Jangan berpikir terlalu positif dulu Soalnya Iran itu negara yang Paling banyak terkena COVID-19 Jadi, kalau kalian pikir Ah, World War 3 gak jadi Gak jadi Kalau COVID-19 selesai Kalian pasti pikir dua kali Berita kedua soal meninggalnya Kobe Bryant Kobe Bryant ini kan salah satu legenda di Ya, di NBA dunia Dunia permainan bola basket Jadi, kalian yang ngikutin sejarahnya Kobe Bryant Pasti ikut sedih juga Karena, ya dia terkenal dengan Bomba mentalitinya Yang membuat Membuat orang menjadi semangat Untuk berlatih basket lagi Dan jangan lupa sama istrinya Istrinya itu kehilangan suami dan anaknya Dalam kecelakaan yang tragis Pasti, pasti sangat sedih Sampai-sampai si istrinya ini Menuntut pihak penerbangan Dimana Kobe Bryant mengalami kecelakaan Dan si istrinya ini Sampai takut mendarai helikopter lagi Karena tidak bisa lagi Tidak bisa percaya lagi dengan Berlayanan yang Untuk sejarah transportasi itu ya Mungkin kan trauma ke atas kejadian terhadap Anak dan suaminya kan Jadi, yang ketiga tragedi Susur sungai di Jogjak Lebih tepatnya di Sungai Sempor ya Jadi, kegiatan ini tuh Kegiatan Keperbukaan Yang ala Nasional Geografi Yang ala Alam liar Alam liar Tapi gak ada pengetahuan dasar Tapi gak ada pengetahuan dasar Nah itu Pengetahuan dasar Di dalam Sesuai itu Dilansi dari kompas.com Dosen sumber daya air dan Sungai Fakultas Teknik Universitas Geja Mada Atau UGM Itu menegaskan bahwa Kegiatan susur sungai itu Tidak untuk diperuntukkan Untuk bagi anak-anak dan remaja Itu kembali kepada dasar Apa Kayak pertolongan pertama Atau pengetahuan dasar Topografi Atau pemerintahan Kita kan tidak tahu Cuaca saat itu Dasar dalaman sungai Panjang dan lebar sungai Dalaman Itu kan pengusaha kuat aliran Kalau gitu kan Mengingat sungai aliran besar Dan memang irigasi Untuk sungai-sungai besar kan Ya apalagi sedang Hujan sedang Dan juga puncak-puncak ya kan Ya Sebetulnya kegiatan susur sungai itu Diperuntukkan untuk kita Mengetahui Topografi Atau Pemetaan dari sungai ya Untuk Nanti kemudian juga kepada Oba-pedalaman Panjang Lebar Dan Dibit intensitas air Dari hudu ke hilihan Ya dan bukan buat Tes fisik Anak SD Atau anak SMP Yang tidak kuat nyusurin sungai ya bukan? Ya bukan Sebetulnya siswa SMA juga Ya dia diperuntukkan untuk yang Kalau orang-orang ngomong ya Sudah salah Masih ya Satuan pecinta alam Atau Nanti dia akan naik Kepala Lantri Memang harus Pemenangan Ya ini Untuk Berlatih Ketarapan gitu ya Susur sungai Ya dan Dilansir dari kompas.com Si Pemberitahuan Kegiatan susur sungai ini Hanya Hanya diberitahukan Satu malam sebelumnya Oleh si Guru Pembimbing ini Jadi Dengan sembarangan Guru Pembimbing ini bilang Besok jam Jam 7 jam 8 Anak-anak suruh Bawa sepatu Sepatu warna bebas Sudah begitu saja Untuk susur sungai Jadi gurunya itu Menyambahkan Susu sungai dengan Beli nasi goreng Kedepan komplek gitu Secara umum Kegiatan di bidang pendidikan Di lingkungan Lombaga pendidikan Bisa Bisa kita lihat Kesamaan Keamanannya Dengan Anak kecil yang disuruh Beli cabai ke warung Betul Kalian ketik? Disuruh ke warung Disambahkan dengan Kita ingin Susu sungai Kita selanjutnya Tentang Kampanye Body Positivity Oleh Tara Basro Kalian yang Suka main Twitter Pasti tahu Kasus ini Jadi Tara Basro ini Mengkampanyekan Body Positivity Dengan Memposting Tubuh dia yang Menggunakan pakaian minim Untuk menunjukkan Bahwa Kepercayaan diri itu Penting bagi wanita Tapi Dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Hal seperti itu Dianggap Pornografi Sebetulnya Dari Dampak dari Tara Basro Lakukan hal seperti itu Itu menjadi suatu hal yang Lumayan Rending Rending Dan Menjurus karena viral Ya Jadi Beberapa masyarakat Berani untuk Menunjukkan Bahwa Dia tidak malu Dan minder Di depan masyarakat Untuk Melakukan hal yang baik Atau Memutangkan hal yang baik Ya Jadi Kita bisa lihat kurangnya Negara Indonesia disini Bahwa Orang yang ingin Mengkampanyekan Suatu hal yang Sifatnya Positif Masih Dijudge Masih Dianggap Oh Ini Jadi Pornografi Itu Rasanya Berbau dengan Pornografi Ya Sebetulnya Memang Uptain Ini Negara Pernama Agama Jadi Wajarlah Di daerah Timur Timuran Padahal Tenggara 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 Ya Jadi Kalau kita Kumpulkan informasinya Jadi Tara Basro ini Memposting 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 Bentuk Tubuhnya ya Maksudnya Tubuhnya yang Menggunakan pakaian minim Atas Atas Consen Atas persetujuan dirinya Dan Dianggap Pornografi Tenggara Kalian Tenggara Positif Ini Atau Kalian juga Jangan-jangan Nanggap Ini Pornografi Ya Tapi Untuk Kaum Anda Tidak Tidak Menganggap Isu-isu Ini Membaik Ternyata Mengatakan Yang lain Sekarang Maret Bulan ketiga 2020 Kalau sampai April Ya Gatau Ya Dan Pada hari ini Saat kita Mengambil video ini Tanggal 13 Maret Hari Jumat Tahun 2020 WHO Menyatakan Bahwa Virus Corona Sebagai Pandemi Nah Aduh Ngomongin Soal Virus Corona Ini Masuk ke berita selanjutnya Berita selanjutnya Tentang COVID-19 COVID-19 Ini Awalnya Dari Pasar di Wuhan Yaitu Pasar Daging-daging Hewan Jadi Virus ini Bermula dari Pasar-pasar yang Kurang Terpatah Kurang Kehigienisannya Kurang Bisa dijaga Dan Rata-rata Makanannya Makanannya Sebenarnya Dari Hewan-hewan hutan Ayam hutan Terus ada Kelawar Kalong Pasar Pokoknya Pasarnya Isinya Hewan-hewan yang aneh Sebetulnya Mereka itu Sebenarnya Ada beberapa yang positif Cuma Dalam bidang Makanan Sebenarnya Kalo kita lihat dari Budaya orang Tionghoa sendiri Banyak obat-obatan dari Tionghoa yang bermanfaat Cuma Cuma Ya Di Di sisi lain Budaya Cina sendiri Punya Budaya makan Anak tikus Itu kan Kembali ke Sosiologi Mereka 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 Bagi Kesehatan Ya Bisa Berpengaruh Dari Budaya Baca-baca Dari Kalo kalian pikir Ah lingkungan Tidak akan Mempengaruhi kita Hei Tidak bisa seperti itu Melek Anak muda Melek How dare you Sebetulnya Glomba cremage itu sangat Berlipat mata Dan ini sepertinya Agenda 100 tahunan Dari bumi Untuk Memulakan Alam Masa pas istirahat bumi Untuk Kedepan yang lagi Masa Sembilan satu abad Bagaimana Pernusaha Bumi Kira-kira lagi bersih-bersih Kalo kita Alambangkan Masa Dan Segit tips Dari kita Untuk pencegahan Corona Sebenarnya Tidak perlu Panik Untuk membeli masker Masker boleh Tapi hanya berlindah dalam bahasa yang majar Ya Karena Apa-apa aja nih Sebenarnya kan Pemikiran Boomer itu cepat Panik bayi Jadi dari pemikiran Boomer itu Apa-apa itu Kita harus panik Kok kita harus nyetok Kita harus pulih secara besar-besaran Dan Dalam panik bayi Jadi bilang Corona itu sangat tidak Baik ya kan Karena Akan Kepengaruhi Kelakatan barang dan masyarakat Untuk produksi itu Menjadi takut Jadi Kalo Kalo kita lihat di Berita-berita belakang ini Banyak Itu Orang yang Menimbun Sengaja menimbun masker gitu Biar bisa dijual secara mahal Itu Memanfaatkan Kepanikan yang Yang terjadi saat ini Atas Virus Corona Ya Bisa dilihat kalo Reaksi masyarakat panik Terhadap virus Corona Hasilnya juga Gak akan pernah Nah Sebenernya penjagaannya itu Simpang Karena itu Jangan terpilak-pilak Seperti Pas lalu menempuh aja Ada area mata Terus Apapaknya Hal simpang Karena Dasar dari virus adalah Bagaimana Ketebalan imun itu Memang suat Untuk menghadapi virus tersebut Karena kalo anda lupus Baru-baru lagi Lupus itu Imun anda Jangan tebal-tebal Itu menyerah balik Jadi Kalo Ingin secara efisien Mencegah virus Corona Rejenlah Cuci tangan Dan Jangan Jangan terlalu sering keluar rumah Kalo tidak perlu Beberapa negara Bahkan sudah Di lockdown Seperti Itali Denmark Dan Filipina Saudi Arabia Sudah mulai Di lockdown sementara Untuk Mokta dan Madinan Ya Maksudnya Yang sudah hampir menentuh 10.000 Yang terjangkini Kiran banyak Kiran banyak Oke Sepertinya Untuk bahasan Untuk kalian Kita sampai disini dulu ya Mungkin nantikan 2020 Pertengahan Sempertinya Bakal ada Kejadian Atau Isu-isu yang sebaru Mungkin 45 kenyataan Atau Oversteiner Kenyataan Gak akan tahu Kan Nazinya udah kalah Superbahasa Amerika Gak tahu Oh iya Gak Gak bukan Ghost Flip Ghost Flip Atau Indonesia Nanti gak akan ada lagi 2020 Ghost Flip Itu kita suci Oke sepertinya Sampai disini Dan Jangan lupa Tombol Subscribe Dan kalau perlu Manceng Sudah tahu ya Di akhirnya update Oke Sampai disini See you next time Bye 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 Terima kasih.